Intro Kapol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto kunjungi pondok pesantren Al Hidayah yang berada di dusun 4, Se Mencirim, Kutalimbaru. Kedatangan Kapol Restabes disambut oleh Kapol Sek Kutalimbaru AKP Martulesi dan Ustadz Al Ghazali yang sekaligus meninjau pembangunan galeri perdamaian dan asrama putri yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Kehadiran Kapol Restabes Medan didampingi oleh Kasat Intelkam, Kasat Binmas dan Kapol Sek Kutalimbaru. Kapol Restabes juga berkesempatan memberikan ceramah kepada santri dan undangan yang hadir antara lain bahwa kita harus saling menjaga kebersamaan serta menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Ustadz Haris yang menyampaikan kata sambutan sangat mengapresiasi atas kunjungan Kapol Restabes. Di sini kan banyak mantan X atau X kan teroris gitu kan. Misalnya dijelaskan keperan Pak Polisi di sini ya. Ya tentu kita kan Polisi ada menjaga keamanan dan ini. Selesai kata sambutan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan foto bersama dan pemberian tali asih kepada santri yang disertai dengan penyerahan bantuan alat olahraga berupa bola voli beserta net dan bola kaki yang diserahkan secara simbolis oleh Kapol Restabes kepada perwakilan para santri. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Selamat menikmati. Selamat menikmati.